Pemerintah Kota Tanggerang, Banten menyiagakan seluruh fasilitas kesehatan mulai dari klinik hingga rumah sakit untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran hepatitis akut pada anak. Semua faskes diminta menyiapkan ruangan khusus pasien hepatitis akut dengan sejumlah peralatan yang diperlukan. Tak hanya itu, untuk pencegahan, pemerintah Kota Tanggerang juga meminta sekolah mulai tingkat paut hingga SMP memeriksa sanitasi lingkungan sekolah. Hingga saat ini Kota Tanggerang belum ditemukan kasus hepatitis akut pada anak. Jadi untuk masyarakat yang mempunyai gejala awal ya, seperti demam ringan, mual, muntah, kemudian ada diare yang cukup berat di usia kurang dari 16 tahun, nah ini harus diwaspadai. Jadi diberikan edukasi kepada keluarga pasien apabila nanti berlanjut gejalanya itu harus segera menghubungi kembali fasilitas kesehatan yang lebih lanjut. Kalau perlu rumah sakit ya, dan kita sudah siapkan juga laboratorium regen-regen yang terkait, pemeriksaan fungsi hati di fasilitas kesehatan 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 mas. Yang utama karena kasusnya ini di bawah 16 tahun, maka kemungkinan besar kan ini di usia sekolah. Nah penularan yang kemungkinan terjadi timbul melalui makanan yang sudah terkontaminasi ya, jadi harapannya perilaku hidup bersih dan sihat pada anak-anak, kemudian kondisi kantin sekolah, tempat makan.